Oke, bisa kita lihat Oke, bisa kita lihat di depan, di layar depan Oke, kurang lebih tampilannya dengan resolusi 1980 x 1080 Bring lemur es ini sangat cocok untuk di indoor dan outdoor Apalagi untuk kebutuhan operation yang bersifat taktikal Oke, selanjutnya kita akan lihat turtle mode Di mana Ron akan mengembalikan badan atau bodinya Karena satu dua hal pada operation Oke, bisa kita lihat Jadi sangat taktis dan tidak ada halangan untuk beroperasi saat taktikal menggunakan ring lemur es Akan kami coba sekali lagi And done Oke, selanjutnya Karena taktikal drone ini digunakan untuk beberapa tim taktis Seperti tim SWAT, BRIMO, GULTOR Maka kami akan menggunakan salah satu fitur Yaitu glass breaking Di mana drone ini bisa memecahkan beberapa kaca Dari kaca mobil Kaca bangunan Yang tebalnya kurang lebih 8mm sampai 10mm Oke, bisa kita lihat Hold up Jadi Bapak Ibu bisa lihat di layar Hold, 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 hold Bisa kita lihat dari jarak 2 meter drone siap untuk striking ke glass And fire in the hole Oke, bisa kita lihat Dan akan mengembalikan badan dengan turtle mode tadi Oke, next Kita akan pecahkan kaca Satu lagi Oke, sedikit teknis Ready, tunggu Dan satu lagi Bisa kita lihat Pilot akan mengincar kaca terlebih dahulu Dan fire in the hole Disini bisa kita lihat Dan kaca Bisa kita lihat Nah Itu kegunaan untuk glass breaking Oleh tactical drone ini Digunakan pada operation yang bersifat artis Indoor Ataupun pada ruangan yang sempit Oke Kempat Kita akan Melanjutkan Salah satu Bisa digantikan dengan granat Atau flashbang Pada nyatanya Saat operation tactical Let's go Let's go Oke Kita akan Rovering Terlebih dahulu Run Dengan low altitude Untuk menjaga Safety Lalu Dari sini Bisa kita lihat Dalam keadaan Senyap Oke Angin Lumayan kencang hari ini Oke Mari kita mulai Limonya kembali Untuk Dropping ball Oke Bisa kita lihat Jadi dalam keadaan tertentu Untuk Bersifat taktis Kurang lebih Boom Jadi Jika kita ganti Pelletsnya Dengan Granat Atau flashbang Maka akan semudah Itu dengan Bring lemur es Untuk selanjutnya Kita akan Ke Leader Di mana Bring lemur es ini Akan hovering Atau melayang Mengikuti Objek Di depan Si drone Entah itu Obstacle Atau Tentangan apapun Mungkin pada kasus ini Bisa kita lihat Drone Akan Melewati Rem Atau Tanyakan Dengan Auto mode Leader Tanpa harus Dikenalikan Sama sekali Karena Drone Membaca Leader mode Atau Membaca Obstacle Atau Kontur kanal Yang ada Di depan Kamera Bisa kita lihat Ini Otomatis Muat Tanpa Dikenalikan oleh Pilot Jadi Leader mode Ini Sangat berguna Untuk Operation Tactical Dalam Ruangan Atau Di dalam Bis Di dalam Truck Seperti Contoh Life Demo Kemarin Oke One more time Akan di Intang case Untuk Striking Kurang lebihnya Oke One more time Oke That's it So Seperti ini Bring the more race Digunakan untuk Tactical operation Sangat Bisa menjawab Kebutuhan Dan efisiensi Untuk tim taktis Dari TNI Atau Polri Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya